Hai, selamat datang di channel Jejak Sejarah Kali ini saya akan membahas Sejarah Bahasa Indonesia Bahasa yang kita gunakan sehari-hari Taukah kamu bahwa Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Melayu Bahasa Melayu ini sudah ada sejak jaman Kerajaan Sriwijaya Dan digunakan sebagai bahasa penghubung antar suku Pedagang dan kerajaan di Nusantara Bahasa Melayu juga dipengaruhi oleh agama Buddha dan Islam Serta bahasa-bahasa lain yang ada di Asia Tenggara Namun, Bahasa Melayu belum menjadi Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia baru lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 Saat para pemuda dari berbagai daerah di Nusantara bersumpah Untuk bersatu dalam satu tanah air Satu bangsa dan satu bahasa Yaitu Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia kemudian Menjadi bahasa persatuan dan bahasa nasional Yang mengikat rakyat Indonesia Yang beragam suku budaya dan bahasa daerah Bahasa Indonesia terus berkembang dan berubah Berubah seiring dengan perkembangan zaman Bahasa Indonesia dipengaruhi oleh bahasa Belanda Bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Arab, bahasa Cina Dan bahasa-bahasa yang masuk ke Indonesia Bahasa Indonesia juga mengalami perubahan ejaan Tata bahasa dan kosa kata Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa ilmu pengetahuan Teknologi, seni, dan budaya Nah itulah Sejarah Singkat Bahasa Indonesia Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita Tentang bahasa yang kita gunakan setiap hari Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Channel Jejak Sejarah Sampai jumpa di video